3, 2, 1, 0 dan cari tau dulu ya apa itu stabilizer nah disini adalah gambar-gambar stabilizer ya yang pada umumnya sering kita lihat lah ya ini saya ngambil-ngambil dari internet lihat disini kan ada berak Matsunaga, Stapol, Samoto, Yoritsu, dan Minamoto ya nah yang 3 pas oke dipahami dulu ya ini adalah contoh gambar-gambar stabilizer ya sebelum kita memasang atau instalasi stabilizer ya kita akan pahami dulu apa itu stabilizer nah oke pengertiannya adalah stabilizer listrik merupakan alat yang digunakan untuk menjaga tegangan dan arus listrik agar tetap dalam kondisi normal atau stabil ya besar kecilnya kapasitas stabilizer yang dipasang di rumah sebaiknya disesuaikan dengan daya listrik sebagai inputnya nah apabila daya input lebih besar 25% dari kapasitas stabilizer maka kapasitas stabilizer maka kapasitas daya yang harus dimiliki stabilizer adalah harus 1250 volt ampere seperti itu ya nah dari pengertian ini ya kan stabilizer sangat cocok dipasang nah di area yang voltasenya down atau arus listriknya down atau kelebihan ya misalkan contohnya ini di daerah saya sendiri ya di daerah saya ya kan dari input PLN sendiri ya kan yang harusnya 220 volt itu hanya keluar 190 volt ya ini sudah saya cek ya selama satu minggu dan di jam-jam tertentu di jam-jam tertentu memang dapat 220 volt dan di jam-jam tertentu ada ketika potasen down 190 volt nah di area seperti ini sangat cocok atau wajib dipasang stabilizer karena apa nah sesuai dengan fungsinya tadi yaitu untuk menyetabilkan atau menormalkan arus listrik supaya stabil di angka 220 volt ya dan seperti itu nah dan jangan lupa ketika akan menggunakan atau memasang stabilizer lihat dulu berapa volt ampere yang dipasang di rumah anda misalkan kalau istilah di Jawa Barat itu ya satu paket atau dua paket gitu ya atau tiga paket ya satu paketnya itu adalah 450 volt ampere jika dua paket berarti 900 volt ampere dan jika tiga paket yaitu 1300 volt ampere nah maka kapasitasnya itu harus di atas 25% di atas input PLN ya misalkan di area anda di rumah anda memasang listrik 1300 volt ampere ya yaitu MCB nya 6 ampere maka ya kan harus menggunakan stabilizer minimal 1500 volt ampere seperti itu oke yang kedua ya fungsinya adalah nah ini satu ya satu menghindari penggunaan abnormal ya penggunaan listrik yang abnormal atau tidak biasa membuat tagihan listrik melonjak 2 kali lipat daripada bulan sebelumnya nah stabilizer hadir untuk mengatasi hal ini sehingga penggunaan listrik di rumah selalu stabil ya jadi biaya listrik yang dibayar sesuai dengan pemakaian sebenarnya ya namun dalam hal ini kan satuan dari PLN sendiri adalah menggunakan volt ampere dalam hal ini saya nggak berargumen ya nanti akan panjang ceritanya nih kalau ngebahas ini ya karena kan akan berhubungan dengan rumus I sama dengan P per P ya nah ini panjang lagi nanti ceritanya oke langsung aja lah melanjutkan ke yang kedua yaitu fungsinya adalah memaksimalkan kinerja peralatan listrik kinerja listrik dikatakan stabil apabila arusnya tidak turun atau naik nah kestabilan ini membuat kinerja peralatan listrik yang digunakan di rumah menjadi maksimal ya kasus listrik lompat pun jarang terjadi selama voltase listrik yang dipasang di rumah mencukupi seperti itu ya nah jadi stabilizer ini cocok dipasang untuk yang voltasenya turun ya misalkan di area rumahnya itu voltasenya hanya 180 volt ya nah ini wajib menggunakan stabilizer ya supaya voltase outputnya tetap di 220 volt ya atau juga kelebihan voltase ya kelebihan voltase misalkan di area anda setelah dicek dan pengukuran yaitu di 250 volt ya atau 260 volt gitu ya nah maka itu wajib menggunakan stabilizer juga karena kan untuk menstabilkan output voltasenya di angka 220 volt ya seperti itu nah oke yang ketiga fungsinya adalah peralatan elektronik menjadi tahan lama ya nah dagangan listrik yang naik turun dipercaya dapat memangkas umur peralatan elektronik yang ada di rumah nah dengan stabilizer listrik ini umur peralatan elektronik menjadi tahan lama atau awet nah itu artinya kamu tidak perlu balik balik membeli peralatan elektronik setiap tahunnya nah pada perangkat elektronik misalkan pada speaker aktif bluetooth ya nah ketika voltase down gitu kan itu ada suara dengung ya nah itu biasanya yang ditimbulkan dari kurangnya voltase atau kurangnya daya listrik atau juga kalau di rumah itu pengalaman saya ketika dipasang lampu LED downlight ya don't like don't like gitu kan ya nah itu akan biasanya terjadi apa flip-flop ya flip-flop itu dia 10 detik menyala 10 detik mati ya lampu itu 10 detik menyala 10 detik mati ya nah terus pada freezer atau sering disebut kulkas ya itu juga sama tuh ketika voltase down dia akan lama banget gitu ya atau bisa jadi tidak dingin seperti itu dari kasus yang voltase down itu yang pernah saya temukan di lapangan nah oke lanjut cara kerja ya yang ketiga adalah cara kerja cara kerja stabilizer disesuaikan dengan besarnya tegangan yang diterima nah jika tegangan yang diterima rendah maka stabilizer akan otomatis menaikkan tegangan pada peralatan elektronik begitu pula sebaliknya saat tegangan yang diterima tinggi maka stabilizer akan menurunkan tegangan pada peralatan elektronik ya seperti itulah cara kerja stabilizer ya oke kita lanjutkan ke nomor empat yaitu jenis stabilizer nah nomor empat jenis stabilizer ada tiga yaitu stabilizer listrik dengan servo motor nah yang kedua stabilizer listrik dengan relay nah yang ketiga stabilizer listrik dengan sistem kontrol digital nah yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang paling sering dipasang di rumah ya pada umumnya yaitu pemasangan jenis 1 stabilizer listrik dengan servo motor nah lanjutkan stabilizer listrik dengan servo motor seperti namanya stabilizer ini menggunakan servo motor untuk menstabilkan tegangan listrik diperlukan waktu sekitar 2 sampai 5 detik agar stabilizer ini menjadi stabil waktu ini diperlukan agar stabilizer dapat berputar terlebih dahulu servo motor dipasang pada karbon brush yang akan menghubungkan antara kabel input dan trapo ketika tegangan listrik menurun motor akan berputar dan terjadi pergeseran titik input ke depan akibatnya trapo berubah menjadi trapo step up ya seperti itu hal sebaliknya pun berlaku saat tegangan listrik naik motor akan berputar ke belakang dan terjadi pergeseran ke posisi bawah trapo yaitu di angka 0 akibatnya trapo berubah menjadi trapo step down berikut ini adalah gambar-gambar stabilizer listrik dengan servo motor ya di sini adalah gambar 1 gambar 2 nah ini gambar 3 ini adalah apa namanya pemasangan untuk instalasi kabelnya ya seperti itu dan gambar 4 juga sama nih ada yang model seperti gambar 3 ada juga yang model seperti gambar 4 ya itu tentang stabilizer yang menggunakan servo motor nah oke sesuai dengan judul awal yaitu kita akan membahas tentang instalasi stabilizer listrik 1 pas sebelum memasang stabilizer pada rumah anda nah alangkah baiknya menurut saya harus ada tambahan komponen yang bernama saklar ohm atau handle saklar ohm ini berfungsi untuk menghidupkan stabilizer atau mematikan stabilizer dengan cara menjamper langsung ke instalasi rumah tanpa harus repot-repot melepas dan memindahkan kabel ketika terjadi kerusakan pada stabilizer nah versi saya nih ya atau namanya menurut saya menurut pendapat saya nah ketika memasang stabilizer ini harus dipasangkan saklar ohm ya kenapa dipasang saklar ohm atau handle ini fungsinya ketika terjadi troubleshoot atau rusak stabilisernya gitu kan atau kerusakan pada stabilizer hal ini tentu akan mematikan listrik ke output rumah anda juga sedangkan dari PLN nya itu tidak mati ya artinya normal gitu kan ya nah maka dengan saklar ohm ini atau handle ini ini adalah untuk menjamper dari apa namanya kwh meter ke instalasi rumah ya jadi meskipun stabilisernya rusak ya kan bisa di jumper menggunakan saklar ohm ini atau handle ya nah atau fungsi lain dari saklar ohm ini adalah untuk mematikan dan menghidupkan stabilizer ya jadi rumah anda mau pakai stabilizer maka misalkan tuasnya ditarik ke kanan namun jika tidak ingin menggunakan stabilizer artinya stabilizer dimatikan handle nya tinggal di tarik ke kiri seperti itu ya nah namun sebetulnya tidak dipasang handle saklar atau om saklar ini juga tidak apa-apa ya dilangsungkan seperti itu namun ketika terjadi troubleshoot aja gitu kan anda akan repot ya kan misalnya ngetrip tapi ngetrip nya dari stabilizer maka dengan repotnya anda membuka kabel gitu kan dan lain-lain ya ya masih mending kalau bisa sendiri ya kan nah ini kalau nggak bisa berarti kan harus tunggu teknisi ya aduh telpon dulu ya lama lah gitu kan nah tetapi kalau di pasang handle ini gitu kan anda akan lebih mudah gitu kan sebelum datangnya teknisi atau orang PLN atau siapa saja ya kan anda bisa langsung menjumper sementara ke posisi atau ke langsung ke KWH gitu kan dari KWH langsung ke peralatan rumah tanpa stabilizer seperti itu oke kita akan lanjutkan ke wiring diagram stabilizer nah untuk wiring diagram stabilizer listrik rumah plus handle ini ya kan saya sudah membuat skemanya di bawah ini tinggal diikuti saja ya ya kan bumbu 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 selamat menikmati oke setelah melihat skema ini disini ada kita lihat dari KWH PLN disini ada lain-lain itu pasak atau strum nya ya ini yang keluar dari MCB ini saya tandai dengan kabel merah atau garis merah yang merah ini adalah lain atau pasak nah yang netral saya tandai dengan warna biru sedangkan yang ground itu saya tandai dengan warna kuning nah untuk skemanya ya seperti ini gitu kan lihat ini misalkan ketika akan menggunakan stabilizer menggunakan stabilizer maka tuasnya itu harus ditarik ke kanan maka arus dari KWH meter itu mengalir pada handle saklar melalui angka 2 dan angka 1 pada handle saklar nah dari sini ya kan karena tuasnya ditarik ke kanan 1 dengan 4 bergabung 1 dengan 4 bergabung itu maka menghubungkan ke input stabilizer ya kan yaitu input stabilizer yang bertuliskan 150 strip 250 volt 1 dan 4 ini bergabung nah ini adalah netralnya netralnya masuk ke stabilizer input nah kita lihat 2 dan 5 juga kan ikut bergabung nah dari KWH ini 2 dan 5 bergabung nah ini adalah pasaknya atau len ya pasaknya itu masuk ke inputnya juga ya kan lihat yang 150 strip 250 volt nah sedangkan yang ketiga adalah 3 dan 6 3 dan 6 ini 6 adalah output stabilizer nah sedangkan 3 3 adalah output ke rumah atau output ke beban ya kan jadi 3 dan 6 bergabung hal ini arus listrik yang mengalir ke rumah ikut menyala juga ya seperti itu ya ini contoh tuas yang ditarik ke kanan untuk menggunakan stabilizer namun sebaliknya ketika tuas akan ditarik ke kiri nah ini kan tuas akan ditarik ke kiri maka arus yang dari KWH meter ya kan arus yang mengalir melalui KWH meter ini masuk ke handle angka 1 1 dan 7 ikut bergabung ya kan karena 1 dan 7 bergabung maka gitu kan atau nyambung maka ini mengalirkan arus ke netral outputnya gitu kan netral output stabilizer ya kan nah ini netralnya juga masuk langsung masuk ke netral yang disalurkan ke rumah anda nah sedangkan yang kedua ini adalah fasanya 2 nyambung dengan 8 kalau 2 nyambung dengan 8 karena 8 dengan 9 dijampar maka dengan 9 juga ikut nyambung nah jika 9 nya nyambung maka 9 dan 3 ikut nyambung juga nah akhirnya pasang atau lainnya juga lainnya gitu kan ikut nyambung ke bagian instalasi rumah gitu kan nah jika lennya masuk ke instalasi rumah maka listrik akan langsung tersambung dari KWH ke listrik rumah seperti itu ke instalasi rumah ya tanpa menyambungkan ke stabilizer ya jadi stabilizer dalam hal ini tidak dipungsikan ya oke seperti itu cara kerjanya oke sekian video yang saya buat kali ini dengan judul instalasi stabilizer listrik satu pas ya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen tunggu juga video selanjutnya ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati